Saya David Tuliwanto memohon maaf kepada maharagat Indonesia dan institusi Polri atas perilaku saya yang arogan dan melanggan hukum serta menggunakan pelatong merdinas Polri palsu sehingga membuat masyarakat marah dan menurunkan citra institusi polisi. Saya sangat menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Pelaku penodongan sejata api di Tol Jakarta Tangerang, Jakarta Barat ditetapkan sebagai tersangka. Motif penodongan sejata itu lantaran pelaku tak terima mobilnya diserempet. Saat melakukan aksinya, pelaku bernama David Yulianto, 32 tahun, menggunakan mobil berplat nomor polisi yang ternyata palsu. Aksi penodongan disertai pemukulan itu pun viral di media sosial. Ganit Resmopolda Metro Jaya, Kompol Emil Winarto saat konferensi pers membeberkan alasan tindakan tak terpuji itu. Dijelaskannya, David tersinggung pada saat terjadinya serempet kendaraan dengan mobil korban. Sementara pelaku sendiri merupakan warga Depok, Ceo Barat dan bekerja sebagai karyawan swasta. Atas tindakannya itu, pelaku dijatuhi pasal berlapis. Ia akan dijerat pasal 352 KUH pidana dengan hukuman 3 bulan penjara. Setelah itu pasal 335 KUH pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sementara pada UU darurat tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Saya, David Turyanto, memohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan institusi poli atas perilaku saya yang arogan dan melanggan hukum. Serta menggunakan plat nomor dinas poli palsu sehingga membuat masyarakat marah dan menurunkan citrat institusi polisi. Saya sangat menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!